Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pagi tadi, ceritanya saya beli minuman Minumannya seperti ini, ini ternyata botolnya sangat unik sekali Dan setelah minumannya habis, mau saya buang Saya kepikiran satu ide kreatif yang sangat unik Dengan memanfaatkan botol bekas ini Ini botolnya sangat unik sekali Oke langsung saja, seperti apa cara pemanfaatannya? Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Untuk barang utama yang dibutuhkan dalam video kali ini Saya memanfaatkan 2 botol bekas ini Langsung saja tutupnya kita lepas Untuk barang selanjutnya, saya membutuhkan lampu Nah, lampu yang saya gunakan kali ini adalah lampu LED remote Ini kemarin saya dapatkan di online, harganya lumayan terjangkau Jika kalian ingin beli, bisa kalian dapatkan juga di toko aksesoris motor atau aksesoris mobil Ini bisa kalian dapatkan Untuk lampu ini sangat awet ya teman-teman Dan tahan air juga Ini ada semacam silikon pembungkusnya Dan sudah dapat 1 buah remote Ini nanti bisa kalian nyalakan di tegangan 12V Dan jaraknya ini lumayan jauh Langsung saja kita ambil 2 tutup botol tadi Dan kita beri lubang sedikit di bagian tengahnya Kemudian lampunya kita masukkan Jika diperhatikan dari jarak dekat Lampu ini ada 2 pin ya teman-teman Ini bolak-balik Kanan-kirinya sama Untuk yang ini ada tulisannya negatif Berarti di sini pin negatif Untuk yang positif di sebelah sini Ini bolak-baliknya sama, kanan-kiri Jadi untuk yang positif Langsung saja kalian beri kabel Kita solder ke positif dari lampu selanjutnya Dan untuk negatif ke negatif lampu selanjutnya Untuk yang positif saya pakai kabel berwarna merah Ini dia hasilnya Jadi kedua lampu ini tersambung menjadi satu ya teman-teman Ini menggunakan rangkaian paralel Positif ke positif, negatif ke negatifnya Kemudian kalian siapkan input tegangannya Karena ini adalah lampu 12V Kalian bisa menggunakan aki ataupun adapter 12V seperti ini Untuk kabel yang positif Kalian sambung ke kabel positif dari lampu Untuk negatifnya kita sambung ke lampu juga Untuk rangkaian utamanya sudah selesai Hanya seperti ini saja Untuk kabelnya ini hanya sebagai contoh ya teman-teman Jika kalian ingin menggunakan dalam ukuran yang sangat panjang Itu terserah kalian Ini hanya sebagai contohnya saja Kemudian untuk bagian sebelah sini Ini kita beri lem agar tidak goyang lampunya Kali ini saya pakai lem tembak saja agar lebih mudah Fungsi dari lem tembak ini Nantinya ketika kalian pasang di luar ruangan Ketika hujan ini tidak masalah Karena kabelnya sudah tertutup Setelah kita lem Kita pasang ke botolnya Dan setelah semua proses tadi Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Mantap sekali Ini sudah jadi sebuah lampu hias Yang bisa kalian gunakan untuk hiasan di 17 Agustusan nanti Ini sangat keren sekali Jadi cara kerjanya langsung saja Kalian gantung di pohon Untuk kabelnya bisa menyesuaikan dengan panjang yang kalian butuhkan Ini hanya sebagai contoh Oke langsung saja kita tes Apakah alat yang kita buat dalam video kali ini Berhasil atau tidak Dan hasilnya seperti ini Ini kita colokkan ke listrik Ini adapter 12V Nah bisa terlihat langsung menyala ya teman-teman Jadi untuk nyalanya bisa kalian atur dengan menggunakan remote Kita matikan Ini mati Ini nyala Ini mati Ini nyala Untuk warnanya juga bisa kalian setel Ini merah Biru Hijau Ini entah warnanya apa Ini pink Violet Intinya warnanya banyak sekali Kalian setel saja sesuai dengan keinginan Jika kalian pencet Dua kali Ini akan berkedip Nah Seperti lampu strobo Untuk cahayanya juga bisa kalian redupkan Bisa kalian terangkan Di sebelah sini Ini yang redup Ini yang terang Jadi sangat keren sekali ya teman-teman Modenya ada banyak Ini yang menyala pelan Dan kemudian terang Ini yang berkedip Intinya nyalanya banyak sekali Kalian bisa setel sesuai keinginan Oke langsung saja akan coba saya gantung di pohon Dan kita lihat hasilnya Oke ini dia hasilnya setelah saya gantung di pohon Ini saya gantung di depan rumah Coba kita nyalakan dengan menggunakan remote Satu Dua Tiga Nah hasilnya sangat keren ya teman-teman Ini warna hijau Ini coba saya ganti dengan menggunakan warna putih Ini merah Biru Hijau Bisa berkedip juga Ini yang nyalanya pelan Tetapi berganti Warnanya Ini merah Kemudian biru Kemudian nanti akan berganti lagi ke warna hijau Kalian perhatikan Oke sangat keren sekali ya teman-teman Hasilnya kurang lebih seperti ini Jadi bisa kalian jadikan Untuk lampu hias di depan rumah Untuk warnanya kita buat berbeda juga bisa Contohnya seperti ini Ini saya remote Kemudian yang ini tidak Ini kita buat putih Nah hasilnya seperti ini Jadi menyesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman Oke mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik Dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax